Selanjutnya kita akan bergeser ke Sumatera Utara Medan. Sudah ada Nofri di sana, selamat pagi Nofri. Informasi menarik apa yang akan disampaikan hari ini dari Medan? Silahkan. Selamat pagi Zega dan juga pemirsa. Informasi pertama kita awali ini mengenai seorang oknum polisi berinisial AF berpangkat Aibda. Ditangkap petugas dari BNN Provinsi Sumatera Barat di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. karena membawa 141 kilogram ganja pada Rabu siang kemarin. Sempat terlibat kejalanan di jalan, petugas akhirnya menghentikan mobil yang dibawa pelaku ketika melintas di daerah Lubuk Sikaping. Saat dilakukan penggeledahan di atas mobil, petugas menemukan 14 paket besar ganja kembali. di atas mobil, petugas menemukan 141 kilogram. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut dibawa dari daerah Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan hendak dibawa ke kota. Keterangan sementara, pelaku mengaku disuruh seorang narapidana dilapas ke... ...untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi berikutnya pemirsa, sindikat pencurian sepeda motor yang menjual barang curiannya melalui media sosial ditangkap aparat Polsek Medan Kota Sumatera Utara. Penangkapan itu dilakukan di jalan Luku 1, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas yang berhasil menyamar sebagai pembeli berhasil mengamankan 4 barang bukti sepeda motor hasil curian dan 1 orang pelaku. Aparat Polsek Medan Kota Tengah memburu otak kapu dari sindikat pencurian sepeda motor ini yang identitasnya sudah diketahui. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke ZGAD di studio. Baik, terima kasih Nofri. Dua informasi lengkap dari Medan Sumatera Utara dan tadi juga ada informasi menarik dari Surabaya, dari Goldi, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.